Langkah pertama kita masak santan instan Lalu tambahkan dengan air sebanyak 150 ml Tambahkan dengan daun pandan Sereh Dan juga daun jeruk Lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam Kita masak sampai mendidih Dan sampai berbuih Sambil kita aduk-aduk Jika sudah mendidih Kita tambahkan dengan pewarna kuning atau kunyit Lalu kita aduk sampai merata Lalu kita sisihkan dan diamkan sampai dingin Setelah itu kita masukkan gula pasir ke dalam mangkuk 3 butir telur Lalu kita kocok lepas Jika sudah kita masukkan tepung terigu Dan tepung tapioca Lalu kita aduk sampai merata Sampai merata Kemudian kita masukkan larutan air atau santan tadi yang telah kita dinginkan Kita campur dan aduk sampai dia benar-benar merata Dan tidak ada adonan yang bergerindil Tambahkan dengan margarin Sebanyak 50 gram yang telah dilelehkan Lalu kita resting selama 1 jam Setelah itu kita cetak ke dalam cetakan seperti ini Untuk kita panggang Kita isi setengah saja Nanti dia hasilnya akan mengembang Nah ini dia untuk hasil setengah matangnya Kita balik adonan Nah kira-kira nanti jadinya seperti ini Secantik ini Kue basah Untuk cemilan anak-anak Atau untuk ide jualan juga bisa Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih